Telah lama berkutat dalam urusan infrastruktur negara yang dibiayai pemerintah, China telah melahirkan banyak infrastruktur luar biasa hingga bisa disebut ajaib, bahkan negara maju lainnya tidak bisa menirunya. Di sepanjang sungai Nansi di China, diapit oleh dua gunung, terletak di daerah Curang. Sebuah kota kecil berada di sisir lereng, lebih tepatnya di punggung gunung dan bibir sungai. Sebagian rumah fondasinya malah menyentuh air. Lokasi yang tidak biasa, membuatnya menjadi kota tersempit dan memanjang. Berisi 450 ribu warga untuk lahan seluas 300 meter untuk terbesar dan 30 meter untuk yang bagian terkecil. Kota ini bernama Yanjin yang berada di Provinsi Yunan. Ada dua sisi kota yang berada berseberangan, dipisahkan oleh sungai. Untuk mencapai satu sisi dari sisi yang lainnya, warga harus melewati jembatan. Hanya itu saja. Bangunan menjulang tinggi didirikan di atas tiang anti-banjir. Wilayah ini memang telah ditinggali sejak ratusan tahun. Lalu berkembang menjadi kota yang padat, dengan segala inovasi untuk mengatasi kondisi dan landscape. Di dalam kota, orang-orang tetap beraktifitas seperti biasa. Meski terhambat untuk urusan akses keluar, tapi justru itulah orang-orang banyak berkunjung ke kota ini. Untuk merasakan sendiri berada di wilayah dengan infrastruktur yang ajaib. Dan itu dimanfaatkan oleh Yanjin. Pariwisata di kota inilah yang menjadi fondasi perekonomian daerahnya. Berbicara soal infrastruktur anti-bencana, tidak hanya banjir. Cina juga memiliki teknologi anti-gempah. Dipakai oleh gedung Taipei 101, gedung serbaguna untuk perkantoran dan komersial. Ini adalah wind dumper. Bola ajaib yang membuat bangunan bisa bertahan dari badai topan dan gempa. Berada di lantai 88, wind dumper ini ditujukan untuk meredam angin dan getaran kencang yang dirasakan gedung-gedung pencakar langit. Dibuat dan diuji oleh ANH Custom Machine yang memakan waktu sekitar 1 tahun untuk menyelesaikan pembuatan komponennya. Terdiri dari 41 lapisan baja yang masing-masing setelah 12,5 cm. Dengan memakan biaya hingga 4 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60,4 miliar rupiah. Berdiameter 5,5 meter, berat 660 metric ton, ini adalah peredam terbesar yang pernah ada. Karena bukan hanya Taipei 101 yang menyimpan bola ajaib peredam di bangunannya. City Corp Center di New York juga memakainya. Hanya saking besarnya milik Taipei 101, sampai tidak bisa dengan mudah dipindahkan. Pekerja saja nih, harus membawa potongan-potongan kecil ke lokasi, lalu dipasang di tempatnya. Seperti yang ada di munisipal Chongqing, daerah yang dihuni 28 juta jiwa di wilayah seluas 82.403 km persegi, menjadikan kota ini salah satu kota terpadat di Cina. Sepertinya Cina memiliki banyak daerah padat ya. Tapi cuma kota inilah yang memiliki jalan raya yang sangat jelimet, rumit. Jalan layangnya aja memiliki banyak cabang yang saling terhubung. Banyak persimpangan, 15 tanjakan, 5 tingkatan, 8 arah, dan panjang total 16.414 meter. Betul-betul rumit kan? Bahkan pengendara profesional dan berpengalaman saja pusing melintasi jalan layang ini. Huang Jui Wan Overpass adalah sebuah keajaiban infrastruktur sekaligus arsitektur. Dibangun tahun 2009 dan selesai di tahun 2017. Oleh perancangnya, Liu Bangjun mengatakan bahwa sebenarnya pengemudi tidak perlu khawatir berlebihan. Mengenai kesulitan navigasi, perancang telah memikirkannya sejak awal. Menghubungkan tiga jalan tol dan jalan regional, dan ada tambahan jalur landai yang membantu pengemudi membelok cepat. Jika pengemudi salah jalur, pengemudi bisa keluar dalam waktu 10 menit dengan mengikuti rambu-rambu yang sangat jelas memberikan arah di tiap simpangannya. Tahun 2018, di ibu kota provinsi Guizhou, China kembali membangun jalanan yang sama rumitnya, bernama Changchun Interchange. Seperti roller coaster raksasa dengan kendaraan-kendaraan lalu lalang tanpa henti, 18 tanjakan, 5 lapisan tingkatan, 8 arah, dan berdiri atas 37 meter di atas tanah. Dan sama dengan saudaranya tadi, tidak perlu merasa takut akan tersesat atau salah arah, karena arah keluar dan masuk telah ditandai dengan jelas di tiap simpangan. Nah, meski membingungkan, kunci dari infrastruktur China sebenarnya terletak di jalan raya dan kereta api yang kemudian berkembang menjadi kereta cepat. Yang menurunkan waktu tempuh, lalu berefek pada perkembangan ekonomi dan pertumbuhan kota-kota. Salah satunya adalah pembangunan jaringan kereta berkecepatan tinggi atau High Speed Railway. Jaringan ini menghubungkan 1,4 miliar penduduk China di 550 kota dari 34 provinsi, menjadi tempat 2.800 kereta beroperasi. Kereta peluru yang kecepatan tertingginya mencapai 350 km per jam. Nah, gambarannya dengan menggunakan kereta peluru China ini, waktu tempuh itu dari Malang ke Jakarta hanya 2,4 jam saja. Jaringan HSR China menjadi yang terpanjang di dunia. Jika ditotalkan ya, panjangnya itu kurang lebih 40.000 km. Wow! Sedangkan untuk panjang relnya itu mencapai 141.000 km. Salah satu jalurnya adalah Beijing Hong Kong yang membentang sepanjang 2.440 km atau 1.516 mil. Ini pun menjadi jalur HSR terpanjang di dunia. Masih ada lagi nih, yakni jalur dari Beijing ke Guangzhou, yang juga bisa memotong ke Shanghai dengan kecepatan 267 mil per hour. Nah, yang lebih cepat dari kereta cepat nih adalah Maglev yang bergerak dengan kecepatan 600 km per jam untuk yang terbaru di China. Kereta rel magnet atau KRM yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang, dihasilkan dari gaya elektromagnetik yang digerakkan oleh motor linear. Karena sangat mahal untuk pembuatan rel magnetiknya, di dunia pada tahun 2015 nih, hanya China dan Jepang yang memilikinya. Tapi kini udah ada juga di Jerman. Di China, tepatnya terletak nih di Shanghai Transrapid. China sepertinya menjadi pelopor ya untuk pembangunan jalan dengan ukuran panjang yang, uh, gak main-main. Karena untuk semua jaringan jembatan di dunia, China juga lah yang paling panjang. Adalah jembatan yang membentang sepanjang 165 km. Jembatan yang melintasi Sungai Yangse dan terletak di jalur rel antara Shanghai dan Nanjing di Provinsi Jiangsu. Mulai dibangun tahun 2006, selesai tahun 2010, dan dibuka setahun kemudian. Jembatan ini memakan biaya pembangunan hingga 8,5 miliar USD atau sekitar 128,8 triliun rupiah. Wow, ada yang bisa mengalahkan China? Gimana dengan infrastruktur Indonesia?